Sebelum Dajjal Mahdi muncul, mereka sudah ada Mereka sudah ada Beberapa ulama kita sudah dikasih visi Dan mereka bisa melihat Beberapa sudah mimpi, beberapa sudah mengalami pengalaman Ru'ani Bertemu dengan sosok Al-Mahdi Bertemu dengan sosok Dajjal Sudah ketemu Pak Beberapa mereka sudah melihat di mana si Dajjal itu Di mana Imam Mahdi itu Jadi sosoknya sudah ada Tapi kapan Allah keluarkan dua-duanya Maka terjadilah perang besar dulu Yang disebut Al-Mahlahamah Al-Kubur Tapi di perang Malhamah itu sebenarnya Imam Mahdi sudah keluar Cuma belum semua orang tahu Dajjal pun sudah bergerak Tapi di belakang layar Keluarlah kemudian puncaknya Jika Dajjal keluar, keluarnya 40 hari 40 Malam Al-Mahdi itu Dia saktinya luar biasa Semua keilmuan yang pernah ada di masa lalu Itu ada pada beliau Maka Al-Mahdi tidak pernah takut dengan Dajjal Hidupnya santai Karena dia mengenal Allah Al-Mahdi itu presidennya Presidennya pemimpinnya para wali Pasti dia paling tenang Di saat semua orang ribut Semua orang cemas Kita baru dapat isu Duhun 15 Ramadhan Tahun tahun lalu Tidak Maka jangan percaya dengan Mahdi Mahdi palsu Semua di prank Jadi ada Mahdi Di prank Nah itu muncul Di akhir-akhir hari ke 40 Sudah hari ke 30-an Itu Allah turunkanlah Sedina Aisyah Di Manara Putih Di Manara Putih Di timurnya Damaskus Maka nanti bergerak Dari khurusan Timur Kita ini bagian dari timur Cuma bukan khurusan Nanti bergerak 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 Di saat itu Coba Antum perhatikan hadis ini Tidaklah terjadi kiamat Sehingga Berperang padanya 70 ribu keturunan Ishak 70 ribu keturunan Ishak Berarti Israel bukan Tuh Aneh yang disebut tadi Taliban itu keturunan Kalibillah Fustun Salah satu keturunan Bani Ishak Ini nubuat Nabi nih Maka jangan Mau dia bawa bendera La ilaha illallah Mau dia bawa bendera apa Yang penting dia keturunan Bani Ishak Mereka gak nolak Mereka gak nolak Kalau mereka keturunan Is Ishak Jika mereka datang Nazalu Mereka menempati Atau turun Mereka tidak berperang Dengan alat-alat senjata Di saat itu Mereka tidak berperang Menggunakan panah Berarti olahraga Akhir zaman Apa dong Tidak berperang Dengan Panah Walam yarmu bisahmin Saya suka panahan Walaupun susah Kena Ini Akhfajar nih Menyaksikan Kalau saya main panahan Dari sepuluh Yang kena Atau doang Pas baca hadis ini Alhamdulillah Kenapa Lam yarmu bisahmin Mereka tidak perang Dengan Melempar Usur panah Tapi yang mereka katakan Apa Qalu la ilaha illallah Wallahu akbar Senjata mereka Zikrullah La ilaha illallah Wallahu akbar Faya skut Ahadu janibay Lalu Salah satu dari Masing-masingnya Jatuh Ya Illa Angkala Ladhi fil bahri Thumya Kulusanih La ilaha Wallahu akbar Zikrullah Ini Perperangannya Nanti Betul-betul Manual Perperangannya Betul-betul Manual Ketika Turun Nabi Isa Ternyata Dajjal Ini Sudah tahu Nasib Dia Nanti Yang Akan Menebah Selehernya Itu Nabi Isa Makanya Nabi Isa Di waktu Beliau Masih hidup Di zaman Bani Israel Umur 33 tahun Lebih Beberapa Bulan Beliau Kemudian Dikhianati Oleh Salah satu Muridnya Sendiri Yang Nyamar Jadi Pengikutnya Namanya Judas Iskariot Ternyata Judas Iskariot Itu adalah Samaran Dari Samiri Samiri Ini Tidak tahu Kemana Hilang Mungkin Dia mengira Nabi Isa Sudah mati Tapi Dengan ada Kajian-kajian Begini Muncul Nabi Muhammad Nabi Muhammad Mengabarkan Isa Belum mati Kagetlah Dia Muncur Ketakutan Lagi Jadi Samiri Itu Alias Dajjal Takutnya Sosok Isa Karena Dia dikasih Tahu Kamu Nasibmu Berakhir Di tangan Nabi Isa Jadi Jadi Nanti Setiap Kali Ketemu Nabi Isa Terlihat Jauh Saja Itu Dajjal Langsung Pergi Apa Kata Orang Sini Jiper Apa Nabi Isa Dikabur Disebutkan Di hadis Dia Meleleh Seperti Garam Garam Kepanasan Meleleh Maksudnya Ketakutan Jadi Dajjal Tuh 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 Takut Kecelui Nabi Isa Menurut Antum Al-Mahdi Ini Kurang Sakti Itu Gimana Kok Nabi Isa Yang Bunuh Ketika Nabi Isa Turun Nabi Isa Masuk Ke Masjid Di Selastu Wilayah Di Syam Kita Tahu Nama Masjid Apa Kan Belum Dikabar Kan Di Hadis Sama Begitu Doang Di Dalam Masjid Sudah Berkumpul Umat Islam Di Luar Berjaga Ternyata Gak Jauh Dari Situ Pasukan Dajjal Sudah Mau Menembus Tapi Gak Berani Dekat Di Saat Itu Nabi Isa Datta Nabi Isa Dipersilakan Jadi Imam Apa Kata Beliau Tidak Engkau Yang Jadi Imam Wahai Mahadi Coba Bayangin Wali Dari Nabi Muhammad Keturunan Nabi Muhammad Jadi Imam Di Belakangnya Nabi Isa Kok Bisa Nabi Isa Nanti Statusnya Bukan Sebagai Nabi Statusnya Sebagai Wali Karena Nabi Bersabda La Nabi Ya Ba'di Tidak Ada lagi Nabi Setelahku Jika ada Nabi Turun Setelahku Pangkatnya Bukan Sebagai Nabi Pangkatnya Sebagai Wali Nanti Ada Penyerahan Pedang Senjata Khusus Kita Tidak Tau Senjatanya Apa Dari Sayyidina Al-Mahdi Kepada Sayyidina Isa Pedang Itulah Kemudian Alatnya Nabi Isa Untuk Nggorok Dajjal Jadi Dajjal itu digorok Dengan apa saja Tidak mati-mati Tapi Jika Pedang Ini Sudah Diserahkan Berarti Sudah Ada Skenario Orang Dalam Al-Mahdi Berhasil Di Tengah Dajjal Sebagaimana Orang Dajjal Disisipkan Ke Al-Mahdi Allah Sebaik-baik Yang Berkonspirasi Tentu Juga Ada Orang Al-Mahdi Di Sekitar Dajjal Nanti Mereka Kode-kodean Pak Secara Batin Siap Barulah Sayyidina Aisyah Mengejar Kemanapun Dajjal Pergi Disitulah Terbirit-birit Mereka Bergerak Bersama Al-Mahdi Aisyah Al-Mahdi Aisyah Bahkan Disebutkan Ada Riwayat Khidir Dan Ilyas Semua Yang bergabung Betapa Canggihnya Al-Mahdi Penasehatnya Adalah Seorang Nabi Nabi Aisyah Penasehatnya Nabi Khidir Nabi Ilyas Dia Wali Penasehatnya Nabi Kira-kira Bagaimana Itulah Beruntungnya Umat Nabi Muhammad Benerlah Hadis Walaupun Do'if Menurut Al-Hadi Hadis Ulama umatku Seperti Nabi Bani Israel Setara Secara Secara Tugas Walaupun Secara Maqom Itu lain Cerita Maka Maka Sahabat Dimalakan Allah Nanti Ini Bakal Terjadi Dalam Waktu Menjelang Kesananya Cepat Tapi Kalau Sudah Terjadi Perang Nanti Kita Nggak Ada Lagi Ada Handphone Ya Jangankan Handphone Nanti Pedang Aja Susah Dipakai Panah Aja Susah Dipakai Tapi Nanti Ada Perang Kekuatan Kekuatan Batin Kekuatan Alam Dan Saya Sudah Pernah Cerita Disini Nanti Pohon Pohon Gunung Batu Batu Semuanya Membisikkan Kepada Orang Islam Wahai Muslim Disini Ada Yahudi Disini Ada Musa Allah Bener Gak Itu Antum Bisa Gak Mendengar Pohon Ngomong Kalau Gak Ngerti Ilmunya Bisa Kabur Atau Bisa Gila Gila Sendiri Itulah Ilmu Yang Dulu Dimunculkan Kepada Baginda Nabi S.A.W. Ketika Nabi Jalan-jalan Di Mekah Itu Bukit-bukit Bebatuan Itu Nyapa Rasulullah Assalamualaikum Ya Rasulullah Nabi Masuk Ke Madinah Banyak Pohon Itu Pohon Pohon Patuh Hama Nabi Ngomong Pake Bahasa Lisan Atau Pake Bahasa Ruhani Ruhani Pak Kalau Bapak Coba Pake Bahasa Lanco Aja Pohon Ngomong Ya Saya Jamin Gagal Tapi Allah Mengatakan Dengan Apa Kita Berdialog Dengan Alam Nah Ini Kata Kunci Tidak Ada Sesuatu Wain Minsyay Tidak Ada Sesuatu Kecuali Yusab Bertasbih Bertasbih Apa yang di langit Dan apa yang di bumi Maka Belajarlah Mentasbihkan Badan kita Mentasbihkan Batin kita Maka Nanti Kita Akan Bisa Berdialog Dengan Bahasa Tasbih Alam Semesta Baru Bisa Ngerti Pak Nanti Mereka Ngomong Apa Maka Nanti Walaupun Kelompok Al-Mahdi Ini Sedikit Tapi Tentaranya Itu Alam Air Berbicara Pohon Berbicara Batu Berbicara Kecuali Ada Satu Pohon Namanya Al-Ghar Kat Yang Sekarang Sudah Ditungguin Mereka Ya